Intro Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 untuk Kabupaten Indra Giri Hulu kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi di ruang sidang panel 1 MK pada Senin 1 Maret 2021. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman berlangsung dengan agenda mengendengarkan keterangan saksi dan ahli pemohon, termohon, dan pihak terkait serta pembuktian. Di awal persidangan pasangan calon nomor urut 5 Rizal Zamzami dan Yogi Susilo selaku pemohon menghadirkan pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas Khairul Fahmi sebagai ahli. Fahmi menyampaikan mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana sebagaimana dalil pemohon. Menurutnya, politik hukum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang mengarah kepada pembatasan kekuasaan petahana agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak disalahgunakan. Beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk mencegah perlanggaran tersebut, yakni dengan mensyaratkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju sebagai calon kembali wajib untuk mengundurkan diri. Fahmi melanjutkan, MK membatalkan aturan tersebut karena dianggap sebagai syarat diskriminatif dan tidak mempertimbangkan hak kepala daerah untuk menjabat selama 5 tahun. Pemohon juga menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya Robi Ardi selaku koordinator entry data yang mengungkapkan adanya data yang tidak sinkron pada jumlah penggunaan surat suara. Hal ini ditemukan saksi pemohon setelah mendapat salinan rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat Kabupaten Indra Giri Hulu, di mana terdapat selisih suara sebesar 117 suara dari 6 kecamatan di 27 TPS. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Indra Giri Hulu selaku termohon memberikan penjelasan bahwa terjadi selisih pada 6 kecamatan di 27 TPS yang baru diketahui setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Hal tersebut disebabkan karena kekeliruan oleh KPPS pada saat pencantuman data. KPPS tidak mencatat surat suara tidak sah kembali menjadi surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru di coblos, sehingga terjadi pencatatan ganda. Selain itu, pemohon juga menghadirkan Santi sebagai penerima bantuan program keluarga keharapan di Desa Seraiwangi. Ia memberikan keterangan bahwa seorang pegawai kecamatan telah mengumpulkan para penerima bansos PKH sebanyak 36 orang dengan menginstruksikan mereka untuk memilih pasangan calon nomor urut dua jika ingin bantuan sosial tersebut tetap dilanjutkan. Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.